...tidak akan mungkin bisa menonton, dan mungkin kami tidak akan menyiapkan kendaraan, karena kami memang tidak mengundang. Nah, ini tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. ...dan disampaikan oleh Pak Kalokok untuk pencana pengawaran, apakah jalan-jalan ada yang ingin bertanya? ...atau... ...menurut saya sih bukan doa yang kurang buat Pak Kalokok untuk pilihan. ...karena emang rumputnya lama tumbuhnya, gitu. Ya, jadi silahkan Pak Kalokokok, setelah ini... ...besar-besar boleh. ...besar-besar boleh. ...besar-besar boleh. ...besar-besar boleh. ...besar-besar boleh. ...kami harus sampai itu. ...sampai itu tidak ada. ...sampai akan semuanya. ...dari Persebaya yang pertama. ...Api ini, Pak Kalokok bisa bisa ya? ...dari Dakar? ...bisa ya? ...bisa ya? ...bisa. ...dari Sampau PP? ...persebaya ini atau bisa lagi ya? ...dari sesuai dengan fungsinya. ...sebut-sebut sudah meren? ...masalah? ...sudah tidak lagi ya? ...ya? ...untuk... ...Mohi... 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 14 September 2014 ...dilaksanakan tanpa penonton. ...Jadi... ...penonton Tuan rumah maupun penonton tim tamu... ...Sumortal tim tabu, maupun sumortal tuan rumah, tidak boleh memasuki stadion wonli. ...information ya. Kami hibau tidak bisa datang ke stadion, karena datang ke stadion pun tidak akan bisa nonton, sehingga silahkan nonton di rumah masing-masing. Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih. Ya, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengamanan antara Poresa Bandung dengan PANPEL, dengan beberapa pihak terkait, yang rencananya pertandingan antara Persib Bandung dengan Persebaya Surabaya dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2024. Namun demikian, berkaitan dengan adanya insiden kerusuhan antara supporter Bobotov dengan Stuart, ya, Oknum supporter Bobotov dengan Stuart, kita mendengar informasi bahwa ada sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada Persib, yaitu melaksanakan dua kali pertandingan tanpa penonton, dan tiga kali pertandingan Tribun Utara dan Tribun Selatan dikosongkan. Sehingga pertandingan pertama, yaitu pertandingan antara Persib dan Persebaya ini dilaksanakan tanpa penonton. Sehingga kami menghimbau kepada para supporter, ya. Supporter tuan rumah tidak usah datang ke stadion, karena stadion akan dijaga oleh petugas keamanan, dan pintu tribunnya akan digembok, sehingga percuma rekan-rekan datang pun tidak akan bisa nonton di tribun. Ya, begitu pula dengan supporter tim tamu, dalam hal ini supporter Persebaya, yaitu Bonek, silahkan tidak usah datang ke Bandung, karena setibanya di Bandung pun tidak akan bisa masuk ke dalam stadion sejauh harupat untuk untung pertandingan. Sehingga silahkan menyaksikan di televisi ataupun di tempat-tempat Bobar. Begitu pula dengan supporter tim tamu, yaitu supporter Persebaya, dalam hal ini Bonek, silahkan untuk tidak usah datang ke Bandung. Datang ke Bandung pun percuma, tidak akan bisa nonton di stadion. Karena pintunya kami gembok. Silahkan nonton di daerah masing-masing saja, dan menikmati jalannya pertandingan melalui stadion televisi, ataupun lewat di tempat-tempat Bobar yang teman-teman favorit. Tanpa penonton, untuk pertandingan Persebaya, kita harus matuhi dan harus melaksanakan keputusan dari Komisi Disiplin, dan juga saming ibu kepada para pemotong Persib dan juga para bonek untuk tidak hadir. Karena kita harus matuhi aturan yang sudah diputuskan oleh Komisi Disiplin PSSI. Komisi Disiplin PSSI pun tidak akan mungkin bisa nonton, dan mungkin kami tidak akan menyiapkan kendalaan, karena kami memang tidak mengundang. Nah ini tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nampel dan disampaikan oleh Pak Kalokok untuk pencana pengawaran, apakah jurnakan-jurnakan ada yang ingin bertanya? Menurut saya sih bukan doa yang kurang kuat, Pak Kalokok untuk bebelan. Karena emang rumputnya lama tumbuhnya gitu. Ya, jadi silahkan Pak Kalokok untuk bebelan. Pertanyaan semuanya dari persibayaan yang pertama. Apa yang ingin minta Pak Kalokok misalnya bisa ya? Dari Gakar? Bisa ya? Dari Satau PP? Kita sebagainya atau bisa kaki ya? Dari asal dengan kumusinya. Teman-teman berpengen? Masalah? Udah gak lagi, Pak? Ya? Untuk mohi ober-rogani. Oh, Allah! Dari hari ini udah mulai bisa dijual. Atau selamat pertandingan Pak Anand. Terus kekak, silahkan Pak Anand. Baik, terima kasih. Bahwa pertandingan kali ini, Persib Bandung Melawan Persebaya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2004, dilaksanakan dengan tanpa penonton. Jadi, penonton tuan rumah maupun penonton tim tamu, Sumertang tim tamu, pokoknya sumertan teman rumah, tidak boleh memasuki stadion di dalam rumah. Ya? Kami hibau tidak bisa ada yang datang ke stadion, karena datang ke stadion pun tidak akan bisa nonton. Sehingga silahkan nonton di rumah masing-masing. Kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih. Pertandingan pun tidak akan mungkin bisa nonton. Ya? Dan mungkin kami tidak akan menyiapkan gendam. Karena kami memang tidak merundang. Nah, ini tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. Sampai dan disampaikan oleh Pak Karotok untuk pencana pengawaran, apakah di rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Atau... Menurut saya sih bukan doa yang kurang buat Pak Karotok untuk BPLan. Karena emang rumputnya lama tumbuhnya gitu. Ya, jadi silahkan Pak Karotok kalau ini. Jadi, silahkan Pak Karotok bisa-bisa ya. Dari Gakar? Bisa ya? Dari Satol PP? Bisa sebagainya atau bisa cek lagi ya. Tidak sesuai dengan kumusinya. Tidak sesuai dengan kumusinya. Terima kasih. Terima kasih.